Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review untuk salah satu raket tipe power dari brand Jonex under 1 juta yang lagi rame. Apakah itu? Ini dia Astro 3DG ST ya guys ya. Ini kemarin lumayan banyak yang request minta direviewkan ya. Apalagi kemarin kita habis review Astro 3DG HF ya. Auto yang ST ini jadi requestan ya guys ya. Nah, untuk yang Astro 3DG HF ini sendiri, ini saya puas banget ya dengan performa yang diberikan. Ini raketnya enak banget untuk bermain power. Semes-semes, gebuk-gebuk, raketnya enak ya. Terasa sangat solid, sangat stabil ya. Bola tinggi langsung diajar. Enak banget guys ya. Ini sangat saya andalakan sekali ya untuk bermain power ya dan saya puas ya. Dan sekarang kita akan review saudaranya yang Astro 3DG ST. Sebenarnya bedanya apa? Bedanya tuh dikit banget guys. Bedanya dikit banget ya. Kalau yang HF ini stiffnessnya high flex. Jadi dia tentu aja cenderung nge-flex ya. Nah, kalau yang ST ini dia stiff. Jadi dia cenderung kaku. Bedanya hanya itu aja ya. Lain apakah ada? Tidak ada ya. Tapi kita perlu melihat lebih jauh untuk perbedaan dari kedua raket ini apa ya. Setelah kita melihat testimoni yang ada. Tentu bedanya tidak hanya di ST dan HF. Tapi juga ada yang lain. Nanti kita akan membahas ya. Oke, pada video kali ini kita masih sebatas review spek dan detail dari raket ini. Tapi tenang aja kita sedikit akan mengkomparasikannya. Selain itu tadi ST dan HF itu bedanya apa. Juga ada yang lain. Dan nanti kita akan sedikit memberikan testimoni untuk raket ini. Karena sempat saya coba meskipun belum maksimal. Jadi ya kalian tonton aja sampai habis ya. Oke langsung aja kita mulai untuk review Astro 3DG ST ya. Untuk harganya ini range-nya 800 sampai 1,1 ya. Tergantung nanti paketannya. Ini saya waktu beli juga sekalian beli senar dan minta dipasangkan ya. Untuk senarnya Jonex BG80 Power ya. Tarikannya juga ini saya samakan ya. Biar nanti ke depannya kita bisa adil mengkomparasikannya dengan Astro 3DG HF ya. Nah, raket ini ya modelnya seperti ini. Chat desain dan finishingnya sebenarnya sama aja dengan yang HF. Cuma bedanya kalau yang ST ini dia ada dominan hitamnya. Kalau yang HF ini kan dia ada dominan putihnya ya. Itu aja. Yang lainnya kurang lebih ya hampir sama. Finishingnya matte atau doff sama. Dan desainnya juga sama ya. Oke, kemudian kita ke bagian atas ya untuk model framenya seperti ini. Ini standar, nggak compact. Dengan jumlah gromit ada 76, ada gromit U4 buah di bagian bawah. Kemudian frame shape-nya aerobox. Kemudian cukungan luar framenya ada di sini. Oke, kemudian untuk lebar poros framenya ini cenderung standar. Nggak lebar banget, nggak kecil banget ya. Kemudian keterangan yang ada di bagian framenya kita bisa melihat di sini ada segitiga ke bawah. Nah, menghadap ke bawah ya untuk menandakan ini di tengah. Kemudian ada isometrik, ada DG, kemudian ada rotational generator system, ada 35 LBS, kemudian ada full grapid racket dan slim shaft. Dan di baliknya kurang lebih hampir sama. Tapi di sini ada sedikit perbedaan yaitu HTV balance dan 10 mm longer ya. Nah, untuk di joinnya seperti ini ada logo Yonex-nya. Kita ke bagian shaft-nya ya. Nah, ini stiffness-nya dia cenderung kaku ya guys ya daripada yang seri HF ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ada nama serinya Astro 3DG-ST dengan tulisan sangat besar dan tegas. kemudian 35 LBS ya. Jadi ini adalah salah satu seri di Astro yang bisa ditarik tinggi hingga 35 LBS karena dia DG, seri DG, durable grade ya. Setahu saya di Brand Yonex yang seri DG itu ada Voltric sama Astro ini guys ya. Kemudian kita bisa lihat ada teknologinya NanoMesh Neo, kemudian diagram stiffness-nya. Jadi dia stiffness-nya itu, stiffness-nya itu nggak mentok ke stiffness ya. Jadi dia hampir, hampir kestik ya. Kemudian ada keterangan developed by Yonex Japan, made in Taiwan, kemudian ada kode. Kemudian dibaliknya ada fitur atau teknologi EBK Plus ya. Jadi rakyat ini sudah menggunakan EBK Plus ya. Kemudian ya di bagian cone-nya tentu saja ada keterangan logo, ada nama brand-nya. Kemudian ada logo, ada logo PPSI, hologram, kemudian spek-nya seperti itu ya, kurang lebih seperti biasa. Untuk grip size-nya G5 ya. Kalau saya pribadi, G5-nya Yonex itu menurut saya terlalu besar ya. Kebesaran menerah, malahan ya. Jadi kalau ada pilihan G6, kalian ambil yang G6. Tapi sayangnya untuk di seri ini nggak ada G6-nya guys ya. Di rekat-rekat lain, kalau misalkan ada pilihan G6-nya, kalian ambil yang G6 ya. Karena G5-nya itu terlalu besar menurut saya ya. G5-nya Mizuno itu baru enak ya. Kemudian endcap-nya seperti ini ya. Nah, raket ini kan sudah terpasang senar ya. Jadi waktu saya timbang, raket dengan kondisi terpasang senar itu beratnya 88 ya. Jadi dia kosongannya 85. BP-nya kalau terpasang senar 316. Kalau kosongannya kemungkinan di 305-306 ya. Nah, perbandingannya dengan HF ya. HF rata-rata itu dia lebih berat daripada yang ST. Jadi feeling-nya memang yang ST ini lebih ringan guys. Lebih ringan, lebih responsif ya. Termasuk swing-nya. Karena kalau yang raket sendirung kaku, itu swing-nya lebih enak ya. Dia langsung ngikut ya. Jadi kayak nggak ada delay. Tapi meskipun ini HF ya, nggak se-flex itu guys. Jadi ini swing-nya tetap enak ya. Tetap enak ya. Cuma dia itu tadi ya. yang ST ini dia lebih kaku. Termasuk BP-nya juga ya beberapa, ya kebanyakan ya. Rata-rata memang yang ST ini dia lebih rendah. Jadi dia feel around-nya lebih dapat ya. Nah, seperti itu ya. Jadi selain itu tadi perbedaan stiffness-nya untuk perbandingan rata-rata berat dan BP-nya lebih rendah yang ST ya. Nah, seperti itu guys. Nah, raket ini terpasang dengan senar BG-80 power ya dengan tarikan yang sama dengan yang seri HF ini. Jadi 30 cross-nya mainnya 29 lbs. Kita coba dengarkan hitting sound-nya ya. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan yang HF. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nggak tahu ya terasa. Kalau yang saya dengarkan berbeda ya. Tapi untuk senarnya tarikannya sama ya. Ini yang ST. Kalau yang HF seperti ini. Nah, seperti itu guys ya. Jadi ada kemungkinan suaranya berbeda karena mungkin beda mesin atau mungkin stringernya juga beda. Itu juga bisa mempengaruhi guys ya. Oke, sedikit testimoni untuk raket ini. Sempat saya coba tadi ya. Memang secara swing enak ya. Feeling-nya lebih ringan. Tapi ini kakunya memang lumayan kerasa ya. Jadi, kalau tangannya belum kuat, menurut saya yang HF ini lebih enak dipakai ya. Apalagi kalau kalian yang power-nya memang kurang begitu istimewa. Yang HF ini akan tentu aja akan lebih ngebantu. Karena selain BP-nya yang tinggi, berat raketnya juga lumayan. Flex dari raket ini tuh lumayan memberi dorongan ya. Nah, kalau yang ini kita mau memanfaatkan atau memaksimalkan guris, lumayan effort juga ya. Karena dia kaku. Jadi, guris kita harus kuat ya. Cuma memang ini untuk kontrol atau placing yang lebih akurat, ini lebih enak ya. Nah, itu sedikit testimoni saya ya. Setelah menggunakan Astrox 3DGST. Dalam permainan yang masih terbatas ya. Jadi, untuk review pemakaian dan komparasi kedua raket ini, ditunggu aja. Video kali ini kita cukup membahas itu tadi ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain ya. Buat kalian yang mungkin sudah mencoba dua raket ini, boleh tulis di kolom komentar pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video yang lain.